Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi kuliah yang berkaitan dengan sistem struktur bangunan, terutama kewawasan dan pengetahuan yang terkait dengan sistem struktur berbentang lebar. Jadi sistem struktur dan teknologinya sudah berkembang dengan sangat cepat, kemudian hal ini ditandai dengan ditemukannya material-material baru, baik itu material yang sifatnya berbasis material homogen maupun material komposit. Kemudian penggunaan material tersebut pada bangunan beserta dengan teknologi konstruksi yang mengikutinya. Kemudian perubahan dan perkembangan ini mempengaruhi perkembangan arsitektur dengan sangat signifikan dan substansial. Jadi kalau bisa dilihat ilustrasi dari gambar di layar, bisa dilihat bahwa ini salah satu contoh dari teknologi sistem dan struktur bangunan yang relatif kontemporer. Dan ini merubah istilahnya pendekatan perancangan, terutama pendekatan yang nanti terkait dengan konstruksi dan struktur bangunan. Oke, jadi perkembangan sistem konstruksi dan materialnya memang sedikit banyak atau bahkan banyak memberikan pengaruh pada fleksibilitas arsitektur dalam berkembang juga. Jadi artinya bisa dilihat di sini di beberapa contoh. Jadi bentuk arsitektur kemudian komposisi kemudian yang tentunya terkait dengan konteks-konteks lainnya menjadi lebih fleksibel. Artinya ekspresi kreativitas dan inovasi bisa dikembangkan karena memang teknologi konstruksinya juga sudah sangat jauh berkembang. Jadi arsitektur bisa jauh lebih kompleks dan integratif. Oke, ini ada beberapa prinsip dari sistem struktur bangunan berbentang lebar yang perlu digarisbawahi. Jadi ini basic principle saja yang ada di hampir semua sistem struktur berbentang lebar supaya untuk diketahui ketika kita merancang, terutama bangunan-bangunan atau arsitektur yang memiliki bentang yang cukup lebar. Jadi prinsip yang pertama adalah bahwa sistem struktur harus bisa sesederhana mungkin, sesimpel mungkin dalam artian menghindari kompleksitas yang nanti mungkin terkait dengan sistem bangunan yang lain. Jadi artinya pemahaman tentang bangunan dan kelengkapan struktur dan infrastrukturnya itu harus dipahami sejak awal dengan baik. Sehingga ketika kemudian nanti memilih jenis dan tipe sistem struktur yang akan diambil, yang akan digunakan, di situ juga sudah memperhatikan bahwa dalam konteks bangunan dengan fungsi tersebut itu kelengkapan dan kompleksitas infrastrukturnya akan seperti apa. Sehingga nanti rancangannya bisa terintegrasi dan kemudian ruang-ruang struktur atau bagian struktur menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua prinsipnya terkait dengan funksionalitas. Jadi sistem struktur di sini mewadahi atau harus mampu mewadahi kebutuhan terhadap aktivitas pengguna. Jadi kebanyakan walaupun tidak semua struktur berbentang lebar digunakan untuk mengakomodasi large scale gathering. di sini misalnya seperti katakanlah opening ceremony dari sebuah event olahraga yang berskala besar seperti Asian Games atau Olimpiade misalnya. Jadi karena memang dibutuhkan gathering dengan skala yang kolosal seperti ini supaya katakanlah dampak eventnya itu memang dramatis dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua bahwa sistem struktur bentang lebar di sini memang memiliki peran untuk membentuk fleksibilitas ruang yang cukup tinggi. Jadi karena memang ruangnya bebas obstruction, bebas gangguan, maka kemudian peralihan aktivitas bisa dilakukan dengan cukup mudah dan tanpa kendala. Jadi misalnya katakanlah sebuah gedung, misalnya ini contoh yang digambar digunakan sebagai event olahraga tapi diadain waktu mungkin untuk event misalnya speech misalnya atau gathering yang lain gitu ya. Maka tidak ada batasan yang diciptakan oleh atau sebagai konsekuensi dari struktur gitu di sini ya. Karena ruangnya bebas gangguan gitu ya. Kemudian basic principle yang berikutnya adalah bahwa sistem struktur bentang lebar harus mampu merespon constraint-constraint atau batasan-batasan lokasi gitu ya. Jadi khas, jadi misalnya katakanlah di sini case-nya misalnya mungkin salah satu alasannya kenapa kemudian Akashikai Q Bridge ini dia harus memiliki bentang yang sangat panjang gitu ya sampai hampir 2 km sepennya. Karena memang jembatan ini membentang melewati sungai besar gitu ya atau teluk gitu ya misalnya. Jadi wilayah perairan yang cukup besar. Di mana lalu lintas air gitu ya. Di situ menjadi concern yang harus diperhatikan gitu ya. Karena tidak hanya kapal kecil tapi mungkin kapal burukan besar dan mungkin lalu lintasnya cukup padat sehingga jembatan harus bisa katakanlah memberikan ruang seluas-luasnya untuk pergerakan transportasi tersebut gitu ya. Mungkin nanti dalam case yang lain misalnya katakanlah ada yang berhubungan dengan tapaknya gitu ya atau terensnya misalnya. ketika kemudian katakanlah kondisinya khusus misalnya katakanlah entah sungainya atau entah leringnya misalnya gitu ya atau lembahnya misalnya gitu ya. Maka kemudian sistem struktur yang dipilih dan kemudian dimensi ukuran dan bahannya akan menyesuaikan gitu ya. Oke kemudian fundamental kriteriasnya ya sistem apapun yang dipilih maka kurang lebih dia harus bisa memenuhi lima aspek disini gitu ya. Jadi yang pertama pasti yang harus kuat gitu ya struktur harus kuat. Yang kedua struktur bentang lebar harus kaku, rigid gitu ya meminimalkan gerakan, defleksi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dia harus ringan, lightweight. Yang keempat dia harus durable atau tahan lama atau awet. Awet dalam artian mungkin tidak harus selalu awet selamanya tapi dalam artian minimal dia bisa berfungsi dengan optimal sepanjang umur operasionalnya misalnya katakanlah didesain untuk 25 atau 30 tahun yang akan datang maka dia harus berfungsi dengan baik, tahan dan awet selama 25 atau 30 tahun. Nah kemudian yang kelima dan tidak kalah penting yaitu blend with architecture atau surroundingsnya ya. Jadi artinya sistem struktur bentang lebar tidak kemudian menjadi katakanlah ekspresi terpisah. atau tidak menjadi elemen yang independen terhadap arsitektur ya bahwa dia harus menjadi satu gitu ya dengan bangunannya gitu ya. Bahkan kalau bisa dia menjadi bagian dari ekspresi arsitekturalnya. Nah ini beberapa contoh gitu ya jadi struktur berbendang lebar gitu ya ini infinity bridge di Stockton di Britain ya di Britain ya di Inggris ya gitu ya jadi kita lihat bagaimana tadi ya teknologi kemudian knowledge-nya kemudian kemampuan dan kreativitas engineer-nya gitu ya kemudian bisa dipush sehingga kemudian contoh misalnya bangunan jubatan ini ya tidak kemudian terlihat seperti sesuatu yang konvensional gitu ya tapi ini unconvensional gitu ya kemudian ini misalnya contoh National Aquatic Center yang di Beijing misalnya sistem struktur trust-nya disini diciptakan ya space trust atau rangka ruangnya diciptakan dengan ekspresi yang yang saya pikir relevan dengan konsep arsitekturalnya gitu ya water bubbles misalnya gitu ya jadi ini berkat teknologi dan kreativitas gitu ya atau ini hemispherikonya Santiago Calatrava di Valencia gitu ya ketika kemudian auditorium ini atau planetarium ini dibuat dengan konsep arsitektural yang luar biasa gitu ya sebagai mata untuk melihat representasi dari mata untuk melihat luar angkasa gitu atau semesta misalnya gitu ya dengan bentang yang luar biasa juga gitu ya dan ekspresi struktur yang juga luar biasa gitu ya kemudian ini contohnya di saya lupa arsiteknya tapi ini di Italia gitu ya ini hangar pesawat gitu ya yang yang ini bangunannya memang sudah hancur ya karena sudah dibuat sejak tahun 1938 kalau nggak salah tapi sudah 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 hancur mungkin karena usia juga gitu ya tapi lihat bagaimana tahun 1938 ya bahkan itu sebelum Indonesia merdeka para arsitek dan engineer bisa membuat ekspresi bangunan berbentang lebar yang seperti ini gitu ya jadi itu sebuah achievement yang luar biasa gitu ya ini contoh misalnya di Stade Velodrome ya di Marseille di Perancis gitu ya jadi artinya ekspresi tidak harus taku walaupun ini memang menurut bayangan kebanyakan dari kita termasuk saya stadion itu rata-rata memang kebanyakan fungsional gitu ya fungsional kemudian bentang lebarnya memang sangat dibatasi karena apa karena fungsinya dan seterusnya tapi di sini kita lihat ekspresinya juga bisa bisa dibuat cukup inovatif ya kreatif ya dengan sistem struktur yang yang smooth seperti ini gitu ya kemudian topik berikutnya adalah ragam struktur berbentang lebar gitu ya yang di klasifikasikan berdasarkan material penyusunnya gitu ya jadi yang pertama ini material kayu gitu ya nah di struktur berbantang lebar berbahan kayu ini ada lima bentuk struktur utama gitu ya jadi tidak menutup kemungkinan ada lebih tapi yang basic saja gitu ya untuk dikenali di awal bahwa ada lima gitu ya ada woodgirder ada truss ada rigid flame arch dan dome gitu ya nah ini wood truss ya wood truss itu atau rangka ya rangka kayu gitu ya jadi nanti rangka itu nanti juga dibagi dua gitu ya ada rangka bidang gitu ya atau plant truss dengan rangka ruang atau space truss gitu ya nah ini contoh rangka bidang gitu ya atau plant truss yang paling umum dijumpai gitu ya yang berbahan kayu nah ini di sini kalian bisa lihat lihat ada beranyak sekali ragamnya gitu ya kemudian dengan saya pikir juga dengan konsekuensi bentuk yang beragam gitu ya nanti bisa ber menghasilkan atap melengkung atau atap segitiga atau mungkin menyupai joglo pelana dan seterusnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan ekspresi arsitekturnya kebutuhan ruangnya kebutuhan bentangnya gitu ya menyesuaikan dengan biaya dan seterusnya juga bisa gitu ya dan ini bukan hanya ini saja istilahnya gitu ya tapi ini bentuk dasar gitu ya kemudian ini woodgirder gitu ya atau balok kayu besar gitu ya jadi bisa kalian lihat bahwa di sini ini dia tidak menggunakan truss kalau truss itu karakternya dia rangka elemen penyusunnya itu batang-batang yang kecil ya kecil dan ringan yang dirangkai gitu ya nah kalau ini dia girder kalau girder memang cenderung terlihat seperti sebuah balok yang yang cukup besar gitu ya ini yang terlihatnya gitu ya kemudian rigid frames ya rigid frame ini bisa berbentuk pelana standar tapi juga bisa berbentuk kurva gitu ya jadi rigid frame ini adalah rangka kaku gitu ya jadi sistem struktur rigid frame ini yang paling banyak dijumpai itu yang memang berbahan baja gitu ya tapi tidak menutup kemungkinan juga atau banyak juga penggunaan-penggunaan yang yang menggunakan material berbahan dasar kayu gitu ya untuk rigid frame ya karena karakternya rigid frame dia memiliki ketinggian struktur yang yang relatif kompak gitu ya jadi tidak tidak setebal rangka tadi kalau kita lihat bersama gitu ya kalau rangka dia memiliki maksudnya memiliki ruang struktur yang cukup besar gitu ya sementara kalau rigid frame dia ruang strukturnya itu relatif kompak gitu ya sehingga dia bisa memberikan ruang fungsional yang cukup besar gitu ya untuk sebagai ruang fungsi gitu ya oke jadi nanti kalau saya bisa coba ilustrasikan perbedaannya gitu ya kalau bisa kalau dibandingkan gitu ya kalau misalnya kita melihat bersama kalau sebuah ya ini sebuah bangunan dengan struktur kuda-kuda atau trust gitu ya istilahnya kalau misalnya kayu ya nah jadi kalau dengan sistem struktur trust gitu ya dia memiliki ruang struktur yang cukup 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 besar gitu ya kemudian ketika menggunakan misalnya rigid frame seperti ini gitu ya ini rigid frame yang paling banyak digunakan nanti disini biasanya ada perkuatannya gitu ya nah maka ruang ini bisa dipakai sebagai ruang fungsional gitu jadi artinya nanti ditambah dengan fungsional space nya disini dia bisa besar sementara kalau dibandingkan dengan yang berbahan trust ini maka ruang fungsionalnya ya secara volumertik akan lebih sedikit atau lebih rendah gitu ya jadi ini salah satu pertimbangan ya tapi mungkin bukan hanya sekedar satu-satunya pertimbangan ketika apa menggunakan model rigid frame ya struktur rigid frame gitu ya nah ini berikutnya wooden arch ya atau lengkung kayu gitu ya jadi kayu yang dilengkungkan nah ini memang biasanya itu berbedahan dengan blue laminated wood atau paralam misalnya gitu ya jadi istilahnya kata kalah multi multi layer cross multi layer wood gitu ya yang yang kata kalah dibuat di lapadi ditempelkan di satu sama lain dan dibentuk dengan bentukan lengkung atau arch seperti ini gitu ya jadi ini bentangnya cukup lebar gitu ya bisa lebih dari 30 meter gitu ya mungkin juga nanti tergantung dimensinya juga gitu ya dan kemudian teknologinya bisa saja digabungkan dengan teknologi apa buhul atau join baja misalnya gitu ya disini supaya katakanlah koneksi dengan fondasinya bisa lebih baik ya karena untuk struktur berbentang lebar memang penggunaan fondasi kayu tidak tidak disarankan gitu ya karena mungkin terkait dengan daya dukung dan umurnya gitu ya umur kayunya ketika di di apa dipendam di dalam tanah ya jadi mungkin fondasinya tetap menggunakan beton nah kemudian menempat temukan beton dengan kayu kemudian mungkin baja yang menjadi pilihan yang paling baik gitu ya gitu jadi ketemu dengan tulangan betonnya di fondasi kemudian menyatukan apa menyatukan joinnya dengan kayu akan jadi lebih lebih mudah gitu ya ini dilihat dari karakter materialnya juga gitu oke nah yang terakhir itu dome ya atau kubah gitu ya jadi ini contoh struktur dengan kubah kubah kayu gitu ya jadi bisa kita lihat bersama gitu ya nah itu jadi beberapa contoh dari sistem struktur berbahan kayu untuk berbentang lebar nah berikutnya kita masuk sistem struktur berbahan baja gitu ya nah jadi baja ini adalah material turunan buatan pabrik gitu ya yang kemudian sifat mekanisnya dapat dibuat beragam ya sesuai dengan kebutuhan jadi misalnya katakanlah untuk sistem struktur bangunan sederhana maka mungkin bisa menjadi dipilih kuat tarik yang 34-35 MPa tapi untuk yang bentang lebar seperti jembatan misalnya atau hanggar atau menara tower misalnya gitu ya maka bisa saja yang meniliki kuat tarik yang lebih jauh lebih tinggi gitu ya jadi memang bisa disusun ya mungkin salah satunya mungkin berdasarkan konsentrasi karbon dan seterusnya gitu ya ini plus minusnya ya kekurangan dan kelebihannya jadi kalau mungkin kalau relatif dibandingkan dengan kayu atau beton maka kemudian sistem struktur berbahan baja ini relatif lebih mahal tapi relatif lagi-lagi relatif itu artinya kalau kita merancang bangunan itu biaya struktur bukan satu-satunya biaya ada biaya yang lain ada biaya tenaga kerja misalnya gitu jadi bahan bajanya mahal tapi mungkin teknik pengerjaan dan kebutuhan SDM nya bisa jadi lebih rendah sehingga mungkin dia bisa lebih murah disitu atau kecepatannya kecepatan pengerjaannya gitu ya misalnya sehingga dia bisa lebih efisien di biaya SDM maupun di total biaya konstruksi misalnya gitu ya dibandingkan dengan beton misalnya gitu lalu keuntungannya sambungannya atau joinnya konstruksinya lebih relatif lebih mudah kemudian rasio kuat terhadap berat sendirinya itu tinggi artinya maksudnya struktur atau material yang berbobot misalnya katakanlah satu ton itu dia bisa menahan beban yang jauh lebih besar dibanding struktur yang sama berbahan kayu yang beratnya satu ton juga misalnya gitu ya oke kemudian cukup ringan dikategorikan sebagai struktur ringan gitu ya kemudian cukup fleksibel desain bentuk karena ini memang fabrikasi gitu ya berat jenisnya tinggi dan ketahanan terhadap gaya cukup tinggi gitu ya nah kemudian ini salah satu pertimbangannya gitu ya jadi bahwa ketika kita merancang struktur berbahan apa bajak terutama gitu ya ketika kemudian memilih sistem rangka makinnya ada syarat stabilitas yang harus dipenuhi gitu ya jadi kenapa baja memang ketika dipilih lebih banyak untuk dipilih untuk menjadi sebuah sistem struktur berbentuk rangka gitu ya baik rangka bidang plan trust atau rangka ruang atau space trust seperti yang dicontohkan di gambar yang kita lihat bersama nah syarat kestabilan dari space trust ini ada syaratnya ya jadi ini adalah salah satunya adalah bahwa memang komposisinya atau pertemuan atau apa ya bentukan hubungan dari masing-masing elemen itu harus membentuk komponen segitiga gitu ya jadi artinya untuk mendapatkan syarat kekakuan yang atau stabilitas yang maksimal gitu ya nah maka syaratnya adalah mungkin ini salah satunya adalah jumlah batangnya atau joistnya itu atau nm itu sama dengan dua kali jumlah joinnya atau buhulnya dikurangi dengan tiga gitu ya jadi nanti untuk bentukan selebar apapun bentuknya misalnya mau katakanlah berbentuk busur atau berbentuk segitiga atau berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang ya struktur rangkanya maka syaratnya memang harus dipenuhi untuk kekakuan maksimal gitu ya nah ini salah satu contoh dari sistem struktur berbahan baja gitu ya ini ya ini rangka-rangkanya ini sebenarnya rangka bidang ya tapi disusun melingkar gitu ya membentuk sebuah komposisi atau sebuah selubung lingkaran gitu ya kemudian ini yang kedua itu rigid frame gitu ya ini rigid frame berbahan baja gitu ya jadi memang ini populer untuk digunakan di fungsi bangunan misalnya kayak pabrik, gudang, hanggar gitu ya supaya katakanlah ruang fungsionalnya bisa maksimal gitu ya sehingga tidak banyak ruang yang terpotong oleh sistem struktur gitu ya dimensinya ini rigid art contohnya gitu ya jadi ya kalau tadi rigid frame itu relatif berbentuk kotak atau trapezium tapi ini rigid art itu berbentuk melengkung gitu ya tapi prinsipnya dia adalah rigid steel structure gitu ya jadi bukan rangka gitu ya nah ini dome gitu ya ini di Reichstag di Berlin gitu ya jadi sistem struktur kubah gitu ya yang kemudian bahannya menggunakan baja gitu ya oke kemudian yang ketiga ini material berbahan dan dasar beton bertulang ya konkret ya jadi tidak hanya beton tapi beton bertulang atau reinforce konkret beton dengan perkuatan apa tulangan-tulangan baja gitu ya yang ada di dalam ini keuntungan dari sistem struktur beton bertulang gitu ya jadi dia dapat dibuat monoprofil kemudian dapat dibuat di tempat kemudian relatif murah dibanding dengan baja dan kayu untuk bentang yang sama gitu ya untuk bangunan dengan scale yang sama kemudian cara pembuatannya relatif mudah-mudah dalam artian secara kontekstual itu pengetahuan konstruksi beton bertulang sudah difahami oleh mungkin hampir banyak tenaga konstruksi di seluruh di seluruh negara atau di seluruh daerah gitu ya jadi akhirnya mudah sekali kita menjumpai sistem struktur beton bertulang ini di di seluruh pelosok negeri gitu ya ini karena cara pembuatannya relatif mudah yang kelima ya benar-benar metode konstruksinya cukup familiar gitu ya karena itu gitu ya oke kualitas beton ya hampir mirip dengan kualitas baja dia juga bisa di dibuat berdasarkan kebutuhan gitu ya jadi tidak ada tidak ada keseragaman gitu ya jadi akhirnya bisa misalnya kata kalah memiliki kekuatan 150 kg per cm persegi atau sampai ke 350 atau bahkan lebih gitu ya jadi bergantung pada kebutuhan ya jadi ketika kebutuhan pembebanannya cukup rendah misalnya untuk kebutuhan rumah tinggal yang berbentang pendek misalnya gitu ya maka kemudian mungkin menggunakan yang kekuatan 150 kg per cm persegi atau katanya kita sebut K5 150 mungkin sudah cukup ya tapi ketika mungkin bangunannya berlantai banyak atau bentangnya lebih lebar maka mungkin disarankan misalnya yang menggunakan yang K350 misalnya ini bisa diselesaikan apa yang membuat dia berbeda biasanya perbandingan jumlah air dan semennya gitu ya dan tentunya kualitas airnya juga gitu ya jadi semakin tinggi kekuatan yang dibutuhkan maka semakin tinggi kualifikasi seperti air yang yang menjadi apa menjadi bahan pencampurnya gitu ya jadi tidak boleh mengandung apa misalnya gitu ya kemudian jenis semennya juga ya jadi jenis semen yang digunakan kalau yang umum kan jenis semen portland gitu ya tapi nanti semakin tinggi maka mungkin semennya kualifikasinya akan akan sedikit berbeda gitu ya kemudian ada tidaknya bahan tambahan artinya misalnya katakanlah purity ya purity dari pasirnya dari batunya atau agregatnya kerikilnya itu juga mempengaruhi jadi semakin tinggi kualifikasinya maka dia harus semakin bersih misalnya gitu ya jadi kalau kita lihat kan kadang-kadang pasir itu walaupun memang sebenarnya dia batu pasir ya tapi kadang-kadang kalau dilihat secara mikroskopis dia misalnya kadang-kadang suka mengandung bahan-bahan lainnya kadang-kadang seperti kaca atau silika dan seterusnya nah itu ketika ingin kekuatan betonnya semakin tinggi maka ya kualifikasi pasir agregat dan semennya nanti harus diperhatikan gitu ya kemudian agregat jadi agregat itu kan batu sebenarnya ya jadi kalau batu pecah itu nanti juga mungkin ada perbedaan misalnya kalau apakah ini batunya relatif dari daerah mana yang misalnya umurnya masih relatif muda misalnya atau yang sudah dari daerah mana misalnya yang memang ini sudah hitungannya batunya mungkin sudah tua sehingga tingkat kekerasannya juga sudah berbeda misalnya gitu ya kemudian suhu dan kelembaban ketika pengeringan nah ini yang kemudian akhirnya beton-beton berkualitas tinggi itu rata-rata dibuat pre-cast gitu ya pre-cast itu dibuat di pabrik karena memang kondisi suhu dan kelembaban ketika pengeringannya itu terkendali gitu ya jadi di dalam ruang khusus gitu ya sehingga kata-kala pengeringannya bisa sempurna gitu kemudian yang terakhir tentunya dengan umur maturitas dan kecepatan bebebanan jadi memang beton itu semakin cepat dibebani maka kekuatannya malah jatuh semakin turun gitu ya jadi kalau tapi dia ketika dibiarkan kering dengan natural misalnya kayak 28 hari misalnya maka dia bisa kuat sempurna gitu ya sesuai dengan diharapkan gitu oke kemudian tapi beton juga terus berkembang gitu ya banyak sekali ada fiber concrete ada light transmitting concrete dan seterusnya dan seterusnya jadi banyak sekali ya beton semprot atau thermo concrete misalnya gitu ya ada self compact concrete dan seterusnya gitu atau short create ya beton semprot gitu ya jadi macam-macam gitu ya teknologinya gitu ya nah ini ragamnya ragam sistem struktur beton gitu ya jadi ada hollow rigid frame ini yang digunakan misalnya di Milau Viaduk gitu ya di Perancis gitu misalnya yang dilancang oleh Norman Foster gitu ya jadi ini misalnya rigid frame yang in situ yang dicetak di tempat misalnya gitu ya kemudian flat plate gitu ya seperti ini gitu ya atau folded plate ya plat lipat gitu ya kemudian institus lab misalnya gitu ya jadi institus lab ini juga ada slab joy span system flat slab slab and beam dan waffle slab jadi banyak sekali ragamnya ya saya pikir kita semua juga bisa lihat lebih dalam gitu ya lebih lebih banyak lagi gitu ya di berbagai sumber gitu ya ketika kemudian misalnya kita menganggap bahwa sistem tersebut paling relevan atau memang cukup kontekstual gitu ya untuk digunakan di kasus perancangan kemudian ada yang shell gitu ya ini lotus temple di India jadi ada yang shell itu nanti juga ragamnya macam-macam ada yang barrels atau yang silinder gitu ya ada waveform transversional ada hyperbolic paraboloid misalnya ada intersecting cylinders ada various double curvature gitu ya atau dome misalnya jadi itu berdasarkan bentuknya gitu ya jadi kalau shell itu memang prinsipnya dia sistem struktur tiga dimensional gitu ya jadi karakter pembebanannya juga dia ada modelnya tegangan permukaan gitu ya jadi artinya pembebanannya itu walaupun nanti di titik maka dia distribusikan secara merata gitu ya maka kemudian kekuatannya ada di ketebalan dan kelengkungannya gitu ya kemudian yang terakhir precast concrete ya tadi ya pracetak jadi bisa slab kanal atau t-beam gitu ya t-beam seperti yang digambar ini misalnya gitu ya nah ini memang sangat umum digunakan untuk struktur jembatan tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya beberapa digunakan sebagai untuk struktur bangunan gitu ya oke kemudian ini advance material jadi kalau tadi yang basic itu ada kayu baja beton gitu ya kemudian ini ada struktur yang berbahan yang lebih advance gitu ya yang lebih lanjut gitu ya yang pertama ini membran gitu ya jadi membran ini adalah sistem struktur permukaan fleksibel yang tipis gitu ya jadi dia sebenarnya tidak merespon atau tidak menerima beban tekan tapi semuanya tarik ya makanya kemudian istilahnya atau sebutannya dia mengandalkan kekuatannya pada tegangan permukaan gitu ya jadi sama seperti kita ketika berkemah gitu ya maka ketika kemudian terjadi hujan maka kemudian kemah tersebut atau tenda tersebut tidak berubah bentuknya karena memang tenda tersebut sudah ditarik dengan kencang gitu ya maka permukaannya tegang gitu ya sehingga kemudian beban-beban yang jatuh di permukaan tersebut kemudian dinetralisir dengan tegangan permukaannya gitu ya dengan catatan bebannya tidak lebih besar daripada tegangan permukaannya gitu ya istilahnya gitu cara dasar stabilitas membran tadi ya dia bergantung pada rangka penumpu yang kaku gitu ya jadi nanti ada yang di dalamnya ada ada penopangnya gitu ya jadi perat tegang pada permukaan gitu ya kemudian gaya eksternal penarik membran gitu ya seperti prinsip pembebanannya gitu ya seperti tenda atau tekanan internal gitu ya yang kemudian memberikan bentuk gitu ya seperti dan ini contohnya seperti struktur pneumatik gitu ya jadi ada dua jenis membran gitu ya ada membran dengan rangka penumpu kaku gitu ya jadi kemudian ada juga perat tegang pada permukaan jadi kemudian kalau yang apa kalau yang umum gitu ya itu adalah sistem struktur perememberan dengan rangka penumpu gitu ya jadi seperti tenda itu yang paling banyak digunakan tenda yang ditegangkan jadi ada di sini kita lihat nih ada ada rangka penumpunya gitu ya di sini gitu ini ada rangka penumpunya gitu ya kemudian ada apa tali atau kabel yang memang menarik jadi rangka penumpu dia menahan beban tekan kemudian kemudian nanti ini rangka kabel tariknya dia menarik menarik tenda gitu ya supaya memiliki ketegangan gitu ya jadi ini prinsip yang 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 sistem struktur membran dengan rangka penumpu kaku gitu ya ini sepertinya kita buat tenda gitu ya nah ini ada yang berikutnya membran pneumatik jadi dia tidak menggunakan rangka penumpu kaku tapi dia mengandalkan apa ya menggunakan tekanan udara ya jadi artinya tekanan udara di dalam tenda lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di luar sehingga kemudian katakanlah tenda memiliki bentuk gitu ya karena memang perbedaan tekanan tadi ya ini biasanya dibandingkan untuk struktur-struktur pneumatik nanti pneumatik ada dua gitu ya ada yang self-inflated sama ada yang kemudian di apa di tiup dari dalam gitu jadi self-inflated itu nanti dia seperti kasur ya kasur air apa sorry kasur udara gitu ya yang udaranya ada di dalam dua layer gitu ya nah ini contohnya dengan rangka penumpu kaku ya jadi ada tadi di contoh yang awal ada yang seperti tenda konvensional gitu ya dengan batang yang seperti berfungsi sebagai kolom tapi disini juga ada misalnya lengkung atau arch yang bisa berfungsi sebagai penumpu kakunya misalnya gitu ya yang ini yang konvensional tadi gitu jadi ada batang penumpunya gitu ya dua gitu ya ini ada batang penumpu ada batang penumpu juga gitu ya ini batang penumpu gitu ya dan kemudian ada batang tarik ya yang nah ini batang tarik gitu ya ini batang tariknya gitu ya jadi itu yang kemudian membuat membran ini menjadi tegang dan memiliki bentuk dan kekakuan gitu ya nah ini yang sistem struktur pneumatik gitu ya sistem struktur pneumatik ini dia mengandalkan tekanan udara gitu jadi kalau bisa dilihat ya ini yang yang apa yang self inflated gitu ya jadi nanti udaranya ada di dalam apa di dalam dua layer membran gitu ya jadi tegangan tegangan permukaannya didapatkan dari tekanan udara gitu yang ada di dalam membran ini nah ini beberapa prinsip yang apa yang perlu digarisbawahi gitu ya mengenai sistem struktur tenda gitu ya jadi kalau sistem struktur tenda atau membran ini prinsipnya adalah gayanya merupakan gaya tarik yang bekerja kemudian dibantu dengan sistem struktur rangka penumpu dan tali gitu ya kemudian sistem struktur tenda merupakan penggabungan dari struktur membran dengan tali gitu ya yang pada umumnya diberikan tiang penyangga kemudian terakhir fungsi tiang penyangga tidak hanya sebagai tumpuan tali tapi juga sebagai penahan membran gitu ya Nah ini tadi yang sistem struktur pneumatik gitu ya jadi nanti di sini ada dua macam kalau bisa dilihat di grafisnya ya Nah ini yang yang ada apa yang air inflated sama ada air supported gitu ya jadi kalau misalnya eh yang pertama ini yang yang air inflated gitu ya atau self inflated ini oke jadi dia ditiup oleh udara gitu ya ininya nah yang kedua itu yang air supported jadi eh dia dibentuk oleh oleh udara atau mungkin maaf kebalik mungkin ya jadi yang ini air supported yang ini air inflated ini air inflated nah yang ini air supported gitu ya kalau yang ini seolah-olah kayak ditiup gitu ya jadi seperti tadi seperti kasur udara gitu ya jadi kalau yang yang pertama yang kiri itu yang air supported jadi dia di dibentuk oleh udara ya isinya oleh oleh udara yang ada di dalamnya gitu ya nah ini jadi eh dia menggunakan sistem struktur ini menggunakan udara sebagai medium tekanan jadi eh kapan menggunakan air inflated kapan menggunakan air supported nah ini biasanya kalau bangunannya tidak terlalu besar maka pakai air supported itu sudah cukup ya tapi ketika bangunannya luar biasa besar maka air inflated ini menjadi 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 pilihan yang lebih logis gitu ya karena kalau bangunan bentang lebar atau besar sekali misalnya menggunakan air supported maka tekanan udara yang dibutuhkan akan tinggi sekali di dalam ruangan gitu yang itu mungkin akan mempengaruhi well being dari penggunanya gitu ya dan yang juga tentunya akan boros gitu ya jadi jumlah pompa udaranya tentunya juga akan boros karena volume udaranya besar sekali gitu ya yang dibutuhkan gitu ya maka mungkin untuk struktur bangunan berbentang yang lebar itu air inflated itu akan lebih efisien gitu ya gitu kemudian kestabilan penuh hanya akan dicapai jika seluruh memberan tetap berada dalam keadaan tarik jadi ya jadi semakin besar tekanannya semakin besar tegangan tariknya maka semakin besar daya dukung terhadap jadi semakin besar terhadap bebannya gitu ya oke nah ini tadi dari dua jenisnya gitu ya jadi yang kiri itu adalah air supported yang karena itu air inflated gitu ya ini dua jenis sistem struktur memberan gitu ya yang pneumatik nah ini sistem struktur air inflated gitu ya jadi kata kalah tegangan jadi selama kata kalah misalnya jadi ini memang harus diukur ya jadi tekanan udara di luar berapa tekanan udara di dalam berapa kemudian berapa perbedaan tekanan yang harus diciptakan supaya struktur itu bisa terbentuk dari dalam gitu ya nah itu yang saya pikir perhitungannya memang harus dilakukan dengan matang gitu ya jadi dan hampir di semua sistem struktur yang air inflated ini memang tempat atau bangunan harus istilahnya dia harus air tight ya air tight itu artinya dia harus kedap udara bukan kedap udara ya tapi kayak tidak boleh ada udara yang apa bocor terlalu banyak terlalu keluar masuk ya sehingga kemudian itu mempengaruhi tekanan di dalam ruangan sehingga kemudian di titik-titik akses biasanya diciptakan air lock air lock gitu ya jadi ruang dengan dua pintu gitu ya jadi dimana kedua pintu itu tidak boleh dibuka secara bersamaan karena untuk apa mencegah supaya tekanan udara tidak tidak keluar gitu ya gitu nah kemudian juga ya kekurangannya dari sistem ini adalah bahwa memang akhirnya kita tidak bisa memiliki bukaan pengudaran alami gitu ya karena dia harus completely yang close ya harus benar-benar tertutup dengan sempurna gitu ya nah ini yang air supported nah kalau air supported bisa saja kemudian dia memiliki bukaan alami ya karena dia memang sebenarnya ada dua layer ya di dalam membrannya gitu ya jadi nanti ketika dibuka dibuat bukaan-bukaan masih memungkinkan dan dia tidak harus air tight ya jadi tidak perlu ada air lock untuk keluar masuk karena dia prinsipnya kegangan membrannya didapatkan dari udara yang dihambuskan ke dalam dua layer membrannya layer luar dan layer dalam gitu ya beberapa bahan yang digunakan di sini ada beberapa bahan yang dapat juga digunakan sebagai kombinasi gitu ya untuk struktur membran gitu ya jadi tidak hanya sekadar harus sekadar kain atau tensile gitu ya tapi juga bisa macam-macam ya kalau kita lihat mungkin di keseharian kita mungkin ada terpal misalnya gitu ya fiberglass gitu ya etfi dan seterusnya gitu ya bahkan metal misalnya gitu ya lembaran lembaran metal misalnya itu juga bisa gitu ya tentunya masing-masing akan punya karakteristik dan dan teknik yang berbeda gitu ya oke oke ya membran idealnya adalah lembar yang sangat tipis gitu ya jadi akhirnya supaya apa tegangannya bisa maksimal gitu ya jadi ketika berat maka kemudian tentunya gaya tarik yang dibutuhkan akan semakin besar gitu ya jadi semakin tipis dan semakin kuat itu adalah prinsip dari dari sistem struktur membran gitu ya harus tipis dan kuat ini contoh aplikasi kontemporer gitu ya di yang dibuat Zaharit sebagai instalasi apa temporary gitu ya di Chicago gitu ya nah yang berikutnya material advance yang berikutnya adalah kabel and net gitu ya jadi kabel dan kabel tarik dan jaring ya kabel atau net atau jalan ini prinsipnya adalah sistem struktur tali gitu ya jadi sistem struktur tali jadi dimana katakanlah struktur bangunan kekuatan utamanya memang didapatkan dari tegangan-tegangan atau gaya-gaya tarik yang dibuat atau dibentuk oleh sistem tali tadi gitu ya ini jaringan tali tadi gitu ya kemudian dalam sistem struktur tali ini juga tetap kemudian membutuhkan sistem struktur tambahan yaitu seperti kolom atau penopang gitu ya misalnya atau dinding pemikul yang untuk mengantisipasi atau untuk merespon gaya tekannya gitu ya karena kita tahu tali tidak bisa merespon gaya tekan ya dia hanya apa merespon gaya tarik gitu ya jadi sehingga kabel yang kemudian membentuk atau membuat kekakuan dengan gaya tariknya tapi kemudian nanti tiang pendukung atau dinding pendukung yang kemudian menerima gaya tekannya gitu ya oke jadi prinsipnya kelebihannya adalah dia fleksibel mudah dibongkar pasang kemudian ekspresi bentuknya berkesan ringan dan transparan kemudian sistem strukturnya secara prinsip hanya terlihat dari dua macam sistem itu ya tinggang dan kabel ya dua elemen utama ya tinggang dan kabel oke jadi ini struktur atap kabel dan penunjang ini penunjang itu tadi ya kolomnya itu ya jadi sebenarnya prinsip kerjanya adalah atap tarik sederhana itu biasanya terdiri dari kabel-kabel yang digantung jadi nanti ada contohnya juga seperti stadion di Munich misalnya Olympia Stadium misalnya di Munich jadi istilahnya atapnya memang hanya jaringan kabel-kabel ya yang menjuntai gitu ya diantara dua penopang kolom misalnya gitu ya lalu kemudian di atas atau di dalam jaringan kabel tadi dibuat atau diberikan penutup atap yang waterproof gitu ya yang ringan gitu ya oke kemudian balok-balok atau pelat lurus di atap menghubungkan kabel-kabel yang sejajar sehingga terbentuk atap dengan lingkung barier terbalik gitu ya kalau kalau sistem struktur kabel kan disini nanti seperti ini gitu kalau dilihat jadi ini kabel tariknya gitu ya lalu kemudian ini penopang tekannya gitu ya lalu nanti disini diberi penutup atap gitu ya disini gitu ya gitu ya jadi prinsip atap lengkung terbalik itu seperti itu yang dimaksud ini tarik gitu ya ya kira-kira seperti itu kemudian karena atap ringan maka ketika misalnya terjadi angin gitu ya yang cukup kencang maka cenderung dia akan akan berdeformasi gitu ya karena dia ringan gitu ya maka kemudian dalam beberapa kasus dia di perlu diberi pemberat gitu ya jadi pemberat itu bisa atap itu sendiri atau memang ada material pemberat khusus yang memang digunakan untuk membuat kekakuan atau memang dibuat respon tarik lagi dengan kabel yang lain misalnya gitu ya supaya katakanlah pergerakannya bisa minimal gitu ya oke kemudian ya ini jadi ini salah satu contohnya gitu ya jadi misalnya katakanlah tadi bisa kemudian sistem ini dibentuk dengan penopang satu tiang jadi membentuk tenda seperti yang di Hasan Satir di Baku gitu ya di Azerbaijan atau ya seperti sistem struktur yang tadi yang di awal gitu ya yang di gambar awal yang kemudian penopangnya dua atau tiga atau empat gitu ya kemudian misalnya membentuk sistem struktur barier lengkung terbalik misalnya gitu ya oke jadi ini prinsip apa prinsip masih prinsip kerjanya gitu ya jadi untuk di sini bisa diklasifikasikan kabelnya jadi ada kabel primer dan kabel sekunder gitu ya jadi kalau misalnya kabel primer ini adalah kabel yang kemudian istilahnya menjadi apa ya menjadi kabel yang menahan atau merespon beban tarik utama gitu ya jadi itu yang disebut sebagai apa kabel kabel primer gitu ya kemudian ada kabel tarik yang mengikat 4 kabel primer dibuat kabel struktur sekunder jadi contohnya misalnya kayak seperti ini gitu ya jadi kalau ya jadi ini misalnya katakanlah nah ini kabel primer ya yang merah ini kabel primer ya tadi ya jadi yang kemudian ini struktur pembentuk utamanya ya nah kemudian lalu kemudian dibutuhkan kabel sekunder misalnya untuk memperkuat kabel primer tadi misalnya jadi kalau dalam case yang barier terbalik misalnya di sini ada seperti ini misalnya jadi artinya untuk mengurangi kata-kata tadi ya pergerakan defleksi dari kabel primer itu maka dia bisa di buat kabel sekunder atau ketika kemudian nanti perkuatan horizontalnya misalnya katakanlah ya di sini ada lagi gitu ya nah misalnya di sini ada lagi gitu ya nah maka kemudian bisa saja di sini di beri kabel-kabel sekunder ya yang mengikat antara kabel-kabel primer misalnya antara dua apa mungkin dua grid gitu ya nah kalau dalam case gambar yang tenda di sini maka ini kabel primer itu yang kabel primer yang merah itu yang ini ini kabel primer tuh ini kabel primer nah maka yang kabel sekundernya itu yang ini gitu ya ini kabel sekundernya contohnya ya semoga cukup jelas gitu ya oke ya pembebanan tadi sudah sampaikan bahwa karena memang struktur ini sangat ringan gitu ya jadi kemudian pembebanan dapat dilakukan untuk memberikan beban statis ya sehingga mengurangi getaran akibat tembusan dan bisa ini terutama untuk sistem struktur kabel dan jaring atau tenda eh sorry atau apa net misalnya gitu ya yang berlokasi di tempat yang memang memiliki kecepatan angin yang relatif tinggi gitu ya jadi misalnya kayak tempatnya di terletak di lembah misalnya atau di pinggir pantai misalnya maka dia akan memiliki hembusan angin yang yang relatif tinggi gitu jadi nah tempat-tempat tersebut itu tentunya perlu mempertimbangkan untuk memberikan beban tambahan ya untuk menciptakan beban statis tadi gitu supaya kata-kala atap tidak terlalu banyak bergerak ketika berhempus angin kencang misalnya atau tadi yang kedua dengan memberikan menambah kabel-kabel sekundernya tadi ya jadi mengikat untuk mengikat kabel ke tiang kolom penopang gitu ya supaya kata-kala pergerakannya tidak terlalu apa volatil ya tidak terlalu liar misalnya ya ini ini sistem struktur contoh saja ini sistem tukang antar gantung gitu ya jadi ini bisa bisa nanti atap penutupnya bisa dari metal fiber dan sebagian jadi prinsipnya ringan dan kuat gitu ya atau bisa juga digunakan penutup dengan beton percetak atau baja ketika kemudian beban anginnya cukup tinggi dan pergerakan atapnya bisa jadi cukup penutup liar atau volatil maka justru malah dipilih penutup atap yang sedikit lebih berat misalnya gitu ya nah ini contoh-contoh deformasi yang terjadi ketika katakanlah sistem struktur kabel misalnya tertiup angin atau terkena beban-beban misalnya horizontal gitu ya dan seterusnya jadi karena memang dia bebannya itu hanya satu arah ya jadi dia hanya ketika ditarik maka beban stabilnya itu statisnya hanya berdasarkan beratnya jadi nah sementara berat kabel sendiri itu ringan gitu ya jadi dia akan dengan sangat mudah berdeformasi sehingga kemudian tadi ya perlu gitu pengaku-pengaku baik berupa kabel sekunder maupun pembebanan gitu nah ini contoh yang diberi pembebanan gitu jadi misalnya kayak disini diberi beban beton atau misalnya diberi beban baja misalnya sebagai material penutup atap misalnya gitu supaya tadi ya supaya dia memiliki kestabilan atau beban statis yang lebih lebih tinggi gitu ya atau dengan seperti ini misalnya jadi artinya ini salah satu teknik juga gitu ya jadi jadi misalnya disini kita punya yang penopang gitu ya nah jadi kalau sistem kabel yang umum yang konvensional dia akan seperti ini gitu ya tapi dengan sistem ini nanti ada kemungkinan tadi ya kabel dia akan bergerak seperti ini misalnya ketika terkena beban misalnya nah maka supaya tidak bergerak ketika kena beban lagi maka dibuat kabel sekunder gitu ya tapi yang seperti ini pengakunya dia seperti ini kemudian di tengahnya dia diberi kolom-kolom penopang gitu ya misalnya berbahan baja gitu ya jadi disini nanti dia ada beban tekan gitu ya disini ada beban tekan dan disini tetap di kabel ini bebannya beban tarik nah tapi dengan begini maka peluang pergerakan dari kabel menjadi diminimalisir gitu ya karena dia diberi batang-batang pengaku jadi nanti dia ada apa silinder dua arah gitu ya jadi di dalam sistem strukturnya gitu ya kekurangannya adalah ruang struktur yang dibutuhkan jadi besar gitu tapi kelebihannya adalah dia bisa mendapatkan kekakuan yang cukup gitu ya untuk menahan atau menanggulangi beban-beban lateral misalnya ini ada beberapa sistem yang umum digunakan ya jadi ketika kemudian bangunannya berbentuk lingkaran maka kemudian tariknya ini istilahnya tidak perlu penopang kolom tengah tapi misalnya kata-kala bisa digantikan dengan cincin gitu ya jadi ini ada cincin gitu ya jadi disini ada cincin gitu ya di tengah yang kemudian ditarik ke segala arah gitu ya cincinnya gitu ya nah ini contoh ini milenium dome yang di Inggris gitu yang di London gitu ya jadi ini ditarik ke segala arah gitu ya kemudian ini struktur kabel nanti di atas dia ada penopangnya bisa kita lihat ini penopangnya yang kolom yang kuning yang oranye ini ya jadi ini sebenarnya penopangnya ke atas gitu ya nanti di luar kelihatan gitu ya lalu nanti dari cincin ini ditarik ke kolom gitu ya ini sistem struktur kabel ganda gitu ya jadi kayak seperti sistem struktur roda sepeda tadi gitu ya jadi akhirnya dia ditarik ya jadi kalau apa kalau roda ganda itu berarti cincinnya nanti dua gitu ya jadi ada cincin luar dan cincin ada cincin dalam gitu ya kemudian ini contoh sistem struktur kabel yang digunakan di jumatan ya istilahnya suspension kabel gitu ya jadi artinya sistem struktur yang mengandalkan kabel parabolik yang besar yang cukup kuat gitu ya yang kemudian ditarik jadi ini kabel primernya ini kabel primer gitu ya lalu ini ada penopang lalu ini ada apa istilahnya support kabelnya untuk untuk menggantung platform jembatannya gitu ya yang paling umum digunakan nah ini cakap tadi ya olimpia stadium yang digunakan di apa digunakan di munson ya di jerman gitu ya jadi artinya yang sempat disebutkan di awal ya jadi ini sistem struktur kabel yang cukup kontemporer walaupun ini dibangun tahun 1972 kalau nggak salah tapi ini termasuk yang yang paling advance gitu ya di di apa di dalam teknologi sistem struktur kabel jadi contohnya oke ya ya saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk materi sistem struktur bangunan dengan topik sistem struktur bangunan berbentang lebar gitu ya harapan ini bisa memberikan gambaran yang mungkin cukup walaupun mendasar gitu ya tapi paling tidak ini bisa menjadi trigger bagi kita untuk bereksplorasi lebih gitu ya terhadap penggunaan sistem-sistem apa sistem-sistem struktur bangunan gitu ya dan bermacam ragamnya ya jadi kita bisa punya keluasan dalam berkonteks misalnya gitu ya dalam rancang dan membuat apa membuat bangunan gitu ya oke terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih